Hai hai guys balik lagi bersama saya Irfan vlog. Nah jadi guys di video kali ini aku mau ngebikin aquascap ya bukan aquascap guys soalnya ini kan kolam ya ini kolam ungu kolam pink maksud aku guys dan aku bikin ditaruh tanaman-tanaman aquascap bakopa ya jadi namanya apa ya bonscap mungkin guys ya bons itu kolam dan skep itu adalah mungkin tanaman guys ya di tanam-tanam itu berhubung ini udah kosong kayak gini jadi aku mau taruh tanaman-tanaman aquascap disini tapi tanamannya itu aku mau hunting di alam guys aku hunting mungkin kalau ada kayu juga akan aku ambil di alam nah terus nanti kalau aku taruh-taruh disini supaya ini lebih kelihatan hijau dan hidup di sini masih kosong belum ada ikannya guys Nah kalau karena kalau temen-temen kalian lihat ini kan terlalu biasa ya bahwa nya itu kayak gini bentuknya warnanya cuma genting-genting pecan genting doang nanti kita akan kasih media dan kita kasih tanaman-tanaman yang lumayan banyak disini belum subscribe silahkan subscribe dulu channel Irfan vlognya ini channel terbaru dari aku Irfan Gabi Oke guys langsung aja aku mau menuju ke alam buat mencari tanaman buat ditaruh disini guys oke let's go a few moments later dan nih guys aku nemu akar-akar negil lumayan nih buat ditaruh di aquascap nanti terus ada filmnya disini keong tanpa keong turbo ya keong turbo sama keong stroberi mantep lucu banget keong stroberinya guys Oke kita ambil juga tas herock juga disini tapi siapa tahu ada ikannya guys kita coba ya di bawah semak semak ini daun-daun pisang kering wih keong tanduknya banyak banget guys dan kayaknya enggak ada ikan ya ini cuma ada kepeting yang gede banget gila tuh dimana kepeting guys pilih gede hai hai ada udang kecil-kecil kayak kita lepasin aja ya udah-udangnya supaya berkembang biaya kesini kita cari benda lain buat ditaruh di aquascap ada ikan kubi ikan yang bisa berenang di darat ya mana sih ikan kubi yang bisa berenang di darat ya oke guys itu tanaman aquascap ya kita udah sampai di tempatnya dan ini tanaman-tanaman aquascap yang akan kita cari ini pakopa ya ini ada di darat soalnya dia kemarin kan nggak hujan ya jadi dia ada pada tumbuh bunga kayak gini ini kalau tanaman pakopa kalau di darat itu bisa keluar bunga tapi kalau yaitu di air di aquarium dia itu nggak keluar bunga guys langsung aja kita mau ambil-ambil tanaman aquascapnya ini masih pasir ini dulu ya ini pasir nah ini pasir bangunan pasir biasa ya kita akan taruh untuk dasarannya yang pasir di sebelah sini dan yang sekarang tinggal yang sebelah sini kita ambil pasirnya dulu nah kita udah merata ini semuanya pasir-pasirnya sekarang kita naruh pupuk dasarnya ini guys ya pupuk dasaran ini buat tanamannya kita ratain serata mungkin ya guys udah kita tutup lagi dengan pasir yang lebih lembut nah ini yang ini pasir murah ini pasir sisa bangunan dan sekarang kita ngelak pasir yang halus buat ditaruh untuk menutupi pupuknya ini guys nah oke guys kita ratain ini pasir halus-halusnya ini pasir biasa biasa pasir pantai ya nah oke guys saatnya kita menanam tanamannya nah ini tanamannya akan kita tanam kayak gini bentuknya tanaman bakopan namanya kita tanam-tanam aja kayak gini yang dalam ya supaya nggak tercamput nah oke guys kita tunggu sampai tanamannya itu akarnya itu bisa akarnya bisa udah hidup dan nanti kalau udah hidup akarnya dan mereka udah mulai tumbuh kita keisi air guys oke guys ini udah sehari dan tanamannya mungkin udah mulai ada yang berakar juga dan kita udah ambil-ambil tanaman yang ngambang juga udah kita kasih nutrisi lagi tambahan mudah-mudahan nanti bisa maksimal hasilnya guys ya si aquascape dip kolam atau pond scape mungkin ya guys ya nah ini tanaman anubias semua dan kita belum tahu rencananya mau ditaruh ikan apa aja disini temen-temen komentar nanti yang punya saran untuk taruh apa disini nanti kalau si tanamannya ini udah berakar ya udah bertunas juga udah stabil juga disini nanti guys ya karena ini airnya juga belum mempercet ini belum jadi oke guys video yang sampai sini jangan lupa like comment dan subscribe salam terima kasih guys